Intro Salam Godlovers Apapun masalah kita Mari bawa ke hadapan Tuhan Tuhan akan memberikan jalan keluar Sebab dia setia dan adil Mari pagi hari ini Kita menyembah Tuhan Muliakan nama Tuhan Kasih setia-Mu Tuhan Lebih dari hidupku Jalan-jalanmu ya Tuhan Terbaik bagiku Dari semua yang kau katakan Tidak ada dusta ku temui Dari semua yang kau janjikan Tidak ada yang tak terpenuhi Anda kan ku harus memilih Tetap hatiku padamu Tak satupun Dapat menggantikanmu Hanyakah Hanyakah Yang berarti Bagiku Lebih Dari semua Yang ada Tidak ada Kaulah segalanya Bagiku Tak inginku Berpaling Darimu Selamanya Ku akan Menyembahmu Tuhan Selamanya Kami Menyembahmu Tuhan Sebab Kau layak Terima Puji Kau pusat Penyembahan Kami Kau Allah Yang Mulia Haleluya Haleluya Anda Kan ku Harus Memilih Tetap Hatiku Padamu Tak Satupun Dapat Menggantikanku Hanyakah Yang Berarti Bagiku Lebih Dari Semua Yang Ada Kaulah segalanya Bagiku Tak Ingin Ku Berpaling Darimu Selamanya Ku Akan Menyembahmu Tuhan Selamat Tuhan Contoh Sekelaskan Sedara-sedara catat tanggal dan waktunya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pukul 18. Jangan ketinggalan kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari Ana Serli tentunya saudara ingat, ibu dari si Entong Lalu Saito dan istri seniman Jawa Barat yang akan melangkunkan kecapi Juga Danang serta Maria yang akan memberikan kesaksian hidup Dan melangkunkan lantung rohani ciptaan mereka sendiri Dan tidak lupa dimeriahkan dengan bintang tamu yaitu Betawi Bermasmur Dan Rut Sihotan Expector Indonesia Sampai bertemu di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, Lantai 6 Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kami mengundang untuk hadir di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru Pada tanggal 24, 25, 31 Desember Serta 1 Januari 2024 Di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, Lantai 6 Kami menunggu kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dan jangan lupa mengajak saudara, keluarga, dan teman-teman Tuhan memberkati Haleluya Shalom God's Lover Bertemu kembali dalam program Word From Heaven Dan kali ini tema kita adalah Perintah untuk Bahagia Saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus Siapa sih diantara kita manusia yang sadar Kemudian yang waras Nggak mau hidup bahagia Semuanya pasti mau Karena kebahagiaan itu adalah sebuah kemutlakan dari setiap tujuan kita Misalnya dalam berkeluarga kita punya cita-cita agar hidup kita bahagia Kemudian dalam kerja kita Kita juga berharap melalui kerja ada hasil yang membuat hidup kita bahagia Termasuk di dalam pelayanan Kita menikmati ibadah dengan demikian antusias Begitu sakralnya Pujiannya begitu indah kita nyanyikan Kemudian firman begitu baik untuk kita dengarkan Dan sekaligus itu menjadi sebuah perintah untuk kita lakukan Dan itu sangat baik Dan itu mendatangkan sukacita bahagia buat kita Apalagi ini adalah perintah Tuhan Yang Tuhan perintahkan buat kita Agar supaya hidup kita pun bisa bahagia Karena ini adalah tujuan kita dalam pengiringan kepada Tuhan Dalam membangun kehidupan Baik sekarang maupun masa yang akan datang Maka kalau saudara tanya sama saya Pak pendeta Kira-kira bahagia itu apa sih? Bahagia itu adalah bebas dari tekanan hidup Karena jujur saja saudara Keadaan persoalan pergumulan itu rajin berkunjung dalam rumah hidup kita Kadangkala persoalan pergumulan masalah itu sangat mengganggu Dan merusak kebahagiaan kita Tetapi kalau perintah Tuhan Agar supaya kita hidup bahagia Nah sekalipun ada persoalan Sekalipun ada pergumulan Tetapi kalau itu adalah perintah Maka kita harus lakukan Contoh saudara Coba saya ajak Bapak Ibu suratku sekalian melihat di dalam Matius pasal 5 Ayat yang ketiga Salah satu hal yang penting dikatakan demikian Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah Karena merekalah yang empunya kerajaan surga Wah berbahagialah orang yang miskin dihadapan Tuhan Karena merekalah yang empunya kerajaan surga Wah maksudnya apa pendeta? Tuhan menghendaki agar kita menikmati hidup bahagia Bukan karena kita berada di tengah-tengah kemiskinan Lantas kita tidak boleh bahagia Tidak bisa dong saudara Selama kita masih hidup di dunia ini Dan ini merupakan perintah itu harus kita lakukan Miskin dihadapan Tuhan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah di tengah-tengah ketidakmampuan kita Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita Di tengah-tengah kekurangan kita Jangan menjadi hambatan untuk bisa bertemu dengan Tuhan Jadi kemiskinan itu saudara Bukan persoalan yang sangat menghambat Sehingga kita tidak bisa beribadah Untuk bertemu dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran Tidak bisa saudara Begitu radikalnya kita harus menikmati bahagia Sekalipun di tengah-tengah keadaan Yang mungkin orang lain melihat kita papa Kemudian kita berpikir kita tidak berdaya Apakah itu semua menghambat kita untuk bertemu dengan Tuhan? Kan tidak saudara Karena bahagia itu Tuhan perintahkan buat kita Yang pertama saudara Kenapa perintah hidup bahagia harus kita taati Karena itu adalah perintah Tuhan Kenapa saudara? Karena bahagia itu bukan soal harta Bukan soal miskin Bukan soal kaya Tetapi soal hati Hati yang seperti apa saudara? Hati itu adalah pusat kediaman roh Yang ada di dalam diri kita Maka kalau roh berdiam di tengah-tengah hati kita Sekalipun kita mungkin kekurangan Itu tidak berpengaruh sama sekali saudara Kenapa? Karena Tuhan mampu merubah kehidupan kita yang tidak baik Jadi baik Bilang amin saudara Ini adalah fokus utama kita Bahwa bahagia itu soal hati Bukan masalah cien, fulus, duit, hepeng Hati yang harus kita benai Untuk menerima semua keadaan yang Tuhan beri Untuk kita nikmati saudara Untuk menikmati kemiskinan Ya supaya nanti kalau Tuhan berkati kita Menjadi orang yang hebat dan dasyat Atau bahasanya adalah orang yang kaya Engkau tidak kaget terhadap kekayaanmu Engkau sudah siap Kenapa? Engkau pernah miskin Biasanya orang yang sudah biasa miskin saudara Begitu diberkati oleh Tuhan Dia tahu bersyukur kepada Tuhan Dan ini yang menjadi menarik Menjadi penting Sehingga kita tidak mengandalkan kekayaan yang kita punya Tetapi kita mengandalkan Tuhan Amin? Ya Nah yang kedua saudara Kenapa perintah hidup bahagia? Karena bahagia itu bukan hanya soal hati saja Tetapi bahagia itu soal ketaatan Apa itu ketaatan? Ketaatan itu adalah kesadaran untuk mematuhi semua perintah Tuhan Dalam membangun setiap kehidupan rohani kita Soal ketaatan Taat itu tidak pernah bantah perintah Tuhan Orang yang taat tidak pernah mau bantah perintah Tuhan Ya sekalipun mungkin dia menjalani situasi itu sulit Tetapi dia tidak melihat kesulitannya Dia belajar untuk menemukan jalan keluarnya Nah itu taat Karena ada firman berkata Pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak melebihi kekuatanmu Kalau kita tahu kita sadar bahwa Tuhan ada di pihak kita Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita Kalau Tuhan memberikan jalan keluar buat kita Saudara pahami maksud Tuhan Bahwa Tuhan tidak menghendaki hidup kita itu miskin selama-lamanya kok saudara Karena miskin kan hanya sebuah keadaan Dan kita mampu merubah Dan miskin itu bukan takdir saudara Karena kekristinan tidak pernah mengenal yang namanya takdir Yang kita tahu Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan kita Maka tugasmu dan tugasku saudara Untuk menikmati bahagia Jangan pernah kita justru cenderung Mengalami suatu keadaan Aduh kayaknya saya udah gak mampu Saya orang miskin No 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 Saudara diciptakan untuk tidak jadi orang miskin Tetapi menjadi orang percaya yang taat kepada Tuhan Dan ini yang menjadi menarik Sukses buat Bapak Ibu Saudara ku sekalian Dan biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua Haleluya Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Berterima kasih buat segala kebaikan dan kemurahanmu Yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami Kalau hari ini kami juga telah menerima berkat firman Tuhan Metrekanlah firmanmu dalam setiap hati kami Jangan hanya kami pandai untuk mendengar Tetapi kami pandai untuk melakukannya Biar firmanmu menerangi setiap pikiran kami dan batin kami Untuk melihat penyertaan Tuhan yang sempurna Bukan berarti pada saat kami taat dan menjaga hati kami Lantas kami dibiarkan oleh Tuhan Tidak Tetapi Tuhan akan terus memelihara hidup kami Untuk melihat kemuliaan Tuhan yang tanpa batas Di setiap desah nafas hidup kami Dari hari ke hari Dari waktu ke waktu Dari minggu ke minggu Dari bulan ke bulan Dan kami bersyukur buat firmanmu hari ini Hambamu berhenti berbicara Tetapi roh kudus terus berbicara Menyempurnakan setiap firman yang kami dengar Sehingga hidup kami berpadanan dengan kehendak Tuhan yang sempurna Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Baik God's lover Diharapkan buat kita semua Untuk membagikan link Youtube perenungan ini Kepada saudara-saudara kita Kepada kerabat-kerabat kita Kepada teman-teman kita Sehingga mereka juga menikmati berkat Tuhan yang dahsyat luar biasa Sukses buat saudara Terima kasih Dan Tuhan Yesus memberkati Kepada teman-teman kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya